Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Hiyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita. Spirit Swat Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Ye Changkong berdiri di tengah-tengah tempat lelangan, dan di depannya berdiri peron batu yang diatasnya ditangguhkan tongkat kerajaan. Ini adalah tongkat daripada kayu kuno, panjangnya tiga kaki, dengan bagian atas bundar dan bagian bawah yang runcing. Seluruh tubuh menunjukkan warna kehijauan, dan butiran kayu sedikit tidak jelas, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk menilai kalender. Yang lebih aneh adalah saat tongkat kerajaan muncul, seluruh lantai lelang dipenuhi dengan nafas kematian. Kecerahan hijau samar yang muncul dari kayu tongkat, satu demi satu, menyerupai jiwa ketidakadilan, dan segalanya semua vitalitas lenyap. Layak menjadi raja sembilan butir, dengan suasana yang aneh dan aneh, yang tidak ditempa oleh kayu kuno biasa. Kerumunan orang itu menatap tongkat kerajaan di peron batu, semua berbisik. Ye Changkong sangat puas dengan ekspresi semua orang, dan mulai menjelaskan, benda ini diperoleh secara tidak sengaja oleh saya, saya tidak tahu asal, tahun, dan dari siapa asalnya, tetapi kekuatan benda ini tidak diragukan lagi. Ini benar-benar harta paling berharga di antara sembilan raja berbutir. Tata Pancu Sing Yun terus menatap tongkat kerajaan. Setelah beberapa saat, dia diam-diam mengambil nafas dan bergumam, aku menebak benda ini benar-benar kayu dari jiwa yang salah. Buku-buku kuno pernah mengatakan bahwa setelah seseorang meninggal, jiwa akan meninggalkan tubuh dan memasuki siklus kelahiran kembali, dan jiwa-jiwa dengan kebencian yang kuat sebelum kematian tidak akan dapat memasuki siklus kelahiran kembali, tetapi akan terus menghilang antara langit dan bumi. Jiwa-jiwa ini terus menerus menghilang, melayang-layang, dan akhirnya, mereka semua akan datang ke tanah bawah, di mana dikatakan bahwa ada pohon kuno yang disebut Inosensol, yang tidak memiliki cabang dan tidak memiliki daun, seolah-olah sudah mati. Jiwa akan berhenti di hutan jiwa yang salah, hari demi hari, tahun demi tahun, dan tidak akan pergi sampai ia memasuki reinkarnasi. Jika dikatakan bahwa spesies pohon yang baru berkecamba melambangkan kehidupan pamungkas, maka pohon jiwa yang berduka ini mewakili kematian tertinggi, hanya jiwa yang dapat mendiami, dan jiwa tidak dekat. Pada awalnya, Chu Sing Yun mencari buku-buku kuno untuk memasuki tingkat kerajaan, ia merindukan pohon ketidakadilan yang legendaris, tetapi ia tidak dapat menemukan jejaknya. Pada saat ini, dia bisa yakin bahwa tongkat kerajaan yang tampaknya biasa ini benar-benar pohon jiwa yang dirugikan. Pohon legendaris dari jiwa-jiwa yang menyedihkan melambangkan kematian pamungkas. Pohon itu berasal dari surga dan bumi, dan melampaui segala hal. Itu setara dengan prajurit yang tak bertuhan. Pada saat ini, itu sebenarnya keliru untuk Raja Sembilan Butir, yang benar-benar bencana hebat. Dia tidak berbicara atau bergerak, tetapi ada cahaya ungu samar mekar di tubuhnya. Raja Sembilan Butir ini, tanpa harga awal, semua orang bisa menawar dengan bebas. Ketika suara Ye Changkong terdengar lagi, orang banyak mencibir di pelelangan. Nilai artefak Raja Sembilan Butir sudah tak terhitung. Setiap orang tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang kekuatan tongkat kerajaan ini. Dalam situasi linglung ini, tanpa harga awal, lebih mudah bagi orang untuk membuat penilaian. Terlebih lagi, Ye Changkong tidak menetapkan apakah benda ini dapat ditukar dengan apa saja. Semuanya membutuhkan penawaran dan persaingan semua orang. Tidak ada peraturan yang jelas sama sekali. 18 dinasti Kekaisaran Kutub Miskin, Raja Sembilan Butir juga sangat langka. Jika Anda bisa mendapatkan hal ini, mungkin Anda dapat mengambil keuntungan dari kekacauan situasi, bangkit melawan angin dan menjadi partai yang kuat. Harga benda ini sulit diperkirakan, dan pasti ada banyak orang yang memikirkannya. Di antara kerumunan, ada suara-suara diskusi yang konstan, dan pada saat yang sama, mereka juga diam-diam melirik ke arah Cusinyun. Harta karun seperti itu, pemuda asal misterius pasti akan membuang uang lagi. Banyak lampu jatuh pada posisi Cusinyun, tetapi yang mengejutkan semua orang, tidak ada sosok Cusinyun di kursi. Bahkan pada saat hujan, baru saat itulah Cusinyun menghilang. Ketika kerumunan terkejut, bunga ungu samar mekar di kekosongan, dan Cusinyun muncul seperti hantu di depan Ye Changkom. Dengan tangan kanannya terulur, ia akan langsung mengambil tongkat kerajaan. Orang fanatik yang berani, berani merebut banyak. Ye Changkom segera pulih, dan setelah menyesap, kekuatan rohaninya meledak, dan kekuatan yang ganas dan keras keluar untuk menyerang Cusinyun. Namun, serangannya yang keras dan mengerikan, ketika dia akan menyentuh Cusinyun, meledak ke ruang kosong. Gambar Cusinyun sudah berdiri di depan platform batu, memegang tongkat dengan kuat di tangannya. Cepat, Ye Changguan kaget. Dia tidak menyangka Cusinyun begitu cepat. Matanya tiba-tiba tenggelam. Dengan lambayan tangannya, pedang merah dengan nyala api menyala muncul di telapak tangannya. Mati, Ye Changkong tidak keberatan. Dia mengangkat pedangnya dan menusuk Cusinyun, tetapi melihat Cusinyun masih berdiri di sana, cahaya hitam melintas di matanya, dan dia mengulurkan jari dengan tergesa-gesa, menyapa Ye Changkong menyinggung. Suara gemuruh terdengar, jari-jari Cusinyun melintasi langit, dimanapun dia lewat, semua niat pedang panas berubah menjadi ketiadaan ujung jari yang mulia, tetapi dengan sedikit napas misterius, terus-menerus mengembang di murid mata Ye Changkong. Pada akhirnya, itu adalah alisnya. Pada saat ini, Ye Changkong mengira dia akan mati, menutup matanya yang berlumpur dengan putus asa, tetapi pada saat ini, kekuatan misterius mekar dari ujung jarinya, dan dia benar-benar terkubur di tubuhnya. Kekuatan misterius ini, seperti air pasang, melesat dan meraung di tubuh Ye Changkong, sehingga meridian dan dagingnya yang telah menua telah mendapatkan kembali kekuatannya. Terlebih lagi, Ye Changkong juga merasakan bahwa di laut spiritualnya, ada kekuatan surga dan bumi yang tak tertandingi, dan justru kekuatan langit dan bumi inilah yang memberinya jejak hambatan kultifasi yang telah membelenggu dirinya selama puluhan tahun. Tanda-tanda melonggarnya. Terlebih lagi, tanda pelonggaran ini semakin kuat dan semakin kuat, dan tampaknya akan benar-benar rusak kapan saja, di mana saja. Ye Changkong telah mengalami segalanya sekarang, dan orang-orang di luar tidak memiliki cara untuk mengetahuinya. Dalam sekejap, jumlah yang tak terhitung dengan pedang prajurit bergegas keluar dan mengelilingi seluruh lapangan lelang. Di aula lelang, kerumunan melangkah mundur beberapa langkah, dan melepaskan wuling tanpa sadar. Napas tubuh itu brutal, dan tidak ada mekar tersembunyi, dan Chu Sing Yun terkunci. Orang-orang yang berani tidak hanya secara paksa mengambil banyak, tetapi juga berani bertarung melawan pemiliknya. Hari ini, bahkan jika kamu memiliki tiga kepala dan enam lengan, kamu masih tidak ingin meninggalkan Zuiq Sian Lou hidup-hidup. Orang-orang dari keluarga Ye mengangkat tangan mereka dan menunggu kata terakhir jatuh, langsung ke pita yang tak terhitung jumlahnya, akan membunuh Chu Sing Yun di tempat. Suara bisikan dari pembunuhan itu terdengar, dan Chu Sing Yun menghadapi niat membunuh orang banyak yang kejam. Ekspresinya tidak berubah sama sekali, tetapi dia mengangkat tangannya dan memberikan jari manis yang tajam. Tampar, hampir di saat yang sama, mata Ye Chang Kong tiba-tiba terbuka. Aku melihat dia berbalik tiba-tiba, pandangan marah keluar dari wajahnya, dan berteriak pada kerumunan yang bergegas, kalian yang tidak memiliki mata, jangan hentikan aku. Jika kamu menyakiti rambut dingin Nggong, aku akan menghancurkanmu puluhan ribu mayat dan mengatur tulangmu. Ye Chang Kong mengkhususkan diri dalam praktik sistem kebakaran. Kelihatannya serius dan biasa saja, tetapi temperamennya sangat panas. Di bawah raungan ini, semua orang menjadi tenang dan berdiri di tempat yang sama dengan kayu. Em, Nggong, kerumunan itu penuh kabut. Baru saja, Chu Sing Yun tidak hanya secara paksa mengambil tongkat kerajaan, tetapi juga menembak Ye Chang Kong. Semua orang bingung dalam hati mereka, namun, pemandangan yang terjadi membuat mereka terkejut. Di depan mata, saya melihat Ye Chang Kong berbalik menghadap Chu Sing Yun, dan kemudian menekuk lututnya, berlutut berat di depan Chu Sing Yun, dengan nada terima kasih dade berkata, Ye Chang Kong, terima kasih si E Nggong, saya hanya berharap bahwa Nggong mau ingin menjaga kelakuannya yang kurang ajar sekarang. Setelah semua, Ye Chang Kong membanting tiga kepala yang keras, satu persatu, membuat seluruh pelelangan berdiri gemetar. Kerumunan tiba-tiba tidak bisa berpikir, berpikir bahwa Ye Chang Kong telah kehilangan akal, hanya bersiap untuk berbicara, tetapi merasa bahwa mata marah Ye Chang Kong menyapu, dan dia sangat bersemangat sehingga dia tidak berani bergerak. Faktanya, Ye Chang Kong tidak kehilangan akal sehatnya. Pada saat ini, dia lebih terjaga daripada setiap saat. Dari Chu Sing Yun tidak hanya berisi kekuatan langit dan bumi, tetapi juga jejak ilmu pedang yang sebenarnya. Kedua kekuatan, yang pertama bekerja pada Ling Hai dan yang terakhir bekerja pada seluruh tubuh, membuat Ye Chang Kong memahami ranah Yin dan Yang. Dimana Xuan Miao berada, ia secara bertahap menerobos hambatan kultifasi. Pada saat ini, jika bukan karena kehadiran Chu Sing Yun, dia mungkin berteriak keras karena ekstasi. Di mata semua orang, Ye Chang Kong tidak hanya memiliki kekuatan yang sombong, tetapi juga memiliki keluarga besar. Dia dapat menggerakkan tangan, hujan, dan menginjak kakinya. Bahkan kota Zunwu harus terkejut. Tidak ada yang berani mengikuti. Tapi faktanya, dia hanyalah seorang lelaki tua yang hampir mati. Pada awal 40 tahun yang lalu, latihan kultifasi Ye Chang Kong telah mencapai tingkat ke-9 surgawi. Untuk mengambil langkah terakhir dan maju kerana Yin yang, ia berlatih dengan gila-gilaan, menutup pintu sepanjang hari, dan berulang kali mengolah hambatan. Pada akhirnya, semua usahanya gagal, tidak hanya gagal untuk naik ke tingkat Yin dan Yang, tetapi juga menyebabkannya cedera serius meridian yang rusak dan hampir mati dalam penderitaan. Begitu dia meninggal, keluarga Ye akan menjadi tanpa kepala, dan kekacauan yang akan terjadi akan menjadi kekacauan di dalam keluarga, bertempur di luar keluarga, dan keluarga Ye besar, seperti bulu di angin dan hujan, akan dalam bahaya. Tetapi pada saat ini, ia tidak memiliki masalah seperti itu. Mengandalkan instruksi Cu Sing Yun, dia berhasil menembus rintangan kultifasi dan menyadari arti sebenarnya dari Yin dan Yang. Selama dia mundur dan bekerja keras untuk jangka waktu tertentu, dia secara resmi dapat memasuki ranah Yin dan Yang. Dalam proses ini, ia juga dapat menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk meredam seluruh tubuh, memperbaiki meridian, menyembuhkan luka, dan terus memperpanjang hidupnya. Bagi Ye Chang Kong, hasil ini seperti kehidupan baru. Dan pemberi baru ini benar-benar pria muda berpakaian hitam di depannya. Cu Sing Yun hanya melirik Ye Chang Kong, lalu memalingkan muka, dan jatuh kembali di tongkat kerajaan. Ye Chang Kong melihatnya segera dan dengan hormat berkata, Engong, jika Anda melihat tongkat kerajaan ini, meskipun ambillah, benda ini ada di tangan saya, dan itu hanya benda yang kasar, dan itu hanya ada di tangan Anda, dan kemudian itu adalah yang terbaik. Apa? Kata-kata Ye Chang Kong membuat kerumunan tiba-tiba membuka mata mereka, dan mereka hampir memelototi mata mereka. Seorang Raja Sembilan Butir yang berharga, baru saja memberikan. Tidak seperti kekhawatiran orang banyak, Cu Sing Yun hanya menganggup, lalu meletakkan tongkat kerajaan di cincin penyimpanan, dan memalingkan muka. Ketika dia melihat kerumunan di sekitarnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Kamu jangan terburu-buru lagi, siapapun yang berani menghentikan cara Enggong, aku akan membunuh seseorang. Ye Chang Kong memang penguasa keluarga Ye, dan penglihatannya sangat baik sehingga ia bergegas langsung di depan Cu Sing Yun dan dipaksa keluar sebuah bagian. Enggong, tolong. Ye Chang Kong berbalik, amarahnya segera menghilang, wajahnya dipenuhi warna-warna yang menyenangkan, dan punggungnya sedikit membungkuk, tidak seperti kepala keluarga, tetapi seperti pengikut. Cu Sing Yun tidak menatap Ye Chang Kong beberapa kali, mengikuti saluran lurus, dan berjalan kembali ke Kian Yuxin. Pada saat ini, jantung hujan kering masih tenggelam dalam kejutan tadi, sampai Cu Sing Yun berjalan di depannya, lalu dia tiba-tiba pulih, bibir merah muda yang lembut membuka dengan lembut, tetapi dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Kata-kata datang, ayo pergi, Cu Sing Yun menunjuk ke arah mulutnya dan melangkah keluar lagi. Hati hujan yang kering tertegun sejenak, lalu mengambil langkah lotus dan dengan cepat mengikuti. Ye Chang Kong, dengan hormat mengirim Enggong untuk pergi. Ye Chang Kong membungkuk lagi, dengan mata penuh hormat, dan menyaksikan Cu Sing Yun pergi sampai dia tidak bisa melihat sosok Cu Sing Yun sama sekali. Ayah, pria itu sudah pergi. Pada saat ini, seorang pria parubaya melangkah maju dan berkata kepada Ye Chang Kong. Kata-katanya jatuh, dan Ye Chang Kong tiba-tiba berdiri dan tidak berbicara. Dia membanting dirinya, meledakan seluruh tubuh pria parubaya itu, dan jatuh ke tanah dalam keadaan malu. Sekelompok kantong anggur dan kantong beras, bahkan sebelum situasinya jelas, berani bertarung, tahukah Anda, sekarang, jika Anda tidak berbelas kasihan di bawah kasih karunia publik, Anda pasti tidak akan hidup sekarang. Ye Chang Kong berteriak keras, melampiaskan miliknya sendiri amarah. Pertama, dia melemparkan seratus juta batu roh, dan kemudian menunjuk. Dua langkah besar ini membuat Ye Chang Kong merasa bahwa Cu Sing Yun yang misterius tidak dapat diprediksi. Orang seperti itu pastilah orang yang tidak ada bandingannya. Mo mengatakan bahwa itu adalah keluarga Ye. Bahkan seluruh dinasti Qian Wu tidak bisa menyinggung. Memikirkan hal ini, Ye Chang Kong menghela nafas lega, dan berbalik, kirim perintah, semua keluarga Ye, segera kembali ke rumah besar, mengadakan pertemuan keluarga. Setelah pertemuan keluarga, saya akan segera mundur, tidak ada yang akan mengganggu. Lagi pula, Ye Chang Kong mengabaikan kerumunan yang terpana, sebuah kilatan, seperti api yang melintas, menghilang ke dalam malam yang berkabut, dan tidak ada jejak yang ditemukan. Ketika Ye Chang Kong meninggalkan Zu Ixian Lou, Cu Sing Yun dan Qian Yu Xin sudah mencapai bagian depan rumah. Sepanjang jalan, Gan Yu Xin menatap Cu Sing Yun dengan mata yang aneh, dan berkata, kamu baru saja mencapai kesepakatan tertentu dengan Ye Family Master, jadi dia akan memberimu tongkat kerajaan, tetapi karena itu adalah perjanjian, mengapa dia menjadi begitu rendah hati. Qian Yu berpikir untuk waktu yang lama, dia masih tidak bisa mengerti mengapa sikap Ye Chang Kong menjadi begitu cepat. Kesepakatan, Sunggu, Cu Sing Yun merenung sejenak, suaranya tampak sangat sederhana, harta karun yang tidak dikenal yang berbahaya, dengan imbalan kekayaan, tidak hanya dapat memperpanjang hidup, tetapi juga meremajakan keluarga Ye, Ye Chang Kong tentu saja bersedia menerima. Tongkat kerajaan ini ditempa dari kayu jiwa yang tidak adil, dan ditinggalkan di tangan Ye Chang Kong, itu tidak banyak gunanya, jika digunakan secara tidak benar, itu bahkan akan menyebabkan bencana kematian dan genosida. Ye Chang Kong menggunakan hal-hal berbahaya dengan imbalan kekayaan, yang benar-benar merupakan berkah. Kayu jiwa yang tidak adil adalah harta karun tertinggi, tetapi keberadaannya tidak bisa dihancurkan, sebaliknya kayu jiwa yang tidak adil tidak akan bertahan, selama itu diterapkan dengan kekuatan eksternal, ia dapat dengan mudah dipatahkan. Tongkat di tangan Cu Sing Yun adalah jantung kayu dari pohon jiwa yang berduka, yang mengandung esensi besar jiwa yang berduka, bahkan lebih jarang lagi. Jika ada sedikit kekacauan dalam proses lelang, benda ini akan dihancurkan. Karena ini, Cu Sing Yun tidak mengajukan tawaran, tetapi langsung menggunakan Dewa Udara untuk melangkah maju, muncul di depan Ye Chang Kong, dan secara paksa memasukkan tongkat kerajaan di sakunya untuk mencegah kecelakaan. Adapun pencerahan itu, itu adalah hadiah Cu Sing Yun untuk Ye Chang Kong. Dia tahu bahwa kesempatan untuk masuk kerana hin yang lebih menarik bagi Ye Chang Kong daripada batu roh dan sumber daya kultivasi. Ye Chang Kong telah berada di Heavenly Soul 9 Heavy selama bertahun-tahun, dengan latar belakang yang kaya dan hanya setengah langkah dari tingkat yin dan yang. Jika digantikan oleh Heavenly Soul 9 Heavy biasa, bahkan jika saya memiliki sudut pandang saya, sulit untuk masuk. Cu Sing Yun berbisik pada dirinya sendiri di dalam hatinya, matanya terangkat, tetapi dia mendapati Gan Yu menatapnya dengan marah. Kalian masih suka membuat hal-hal misterius seperti biasa. Gan Yu Xin memutar matanya, kamu dan Tuan Ye sangat berbeda satu sama lain. Kamu sebenarnya berkata untuk mengiriminya kekayaan. Kamu benar-benar mengira kamu adalah Tuan Luo Yun. Jangan berpikir bahwa aku Luo Yun, kata Cu Sing Yun serius. Dengar, Gan Yu Xin menepuk dahinya dengan bodoh, tanpa banyak bicara, dan berbalik dan berjalan ke kamar. Tanpa diduga, aku belum melihatnya selama dua tahun. Orang ini berbicara banyak tapi itu cukup menarik. Setelah menutup pintu, Gan Yu tidak bisa menahan tawa ketika dia memikirkan penampilan Cu Sing Yun. Menaruh ringan di tangan Anda, wajah Anda penuh dengan senyum bahagia. Cu Sing Yun tidak memperhatikan reaksi Gan Yu Xin. Pada saat ini, dia juga kembali ke kamar, memasuki batu reinkarnasi, dan dengan hati-hati mengeluarkan kayu ketidakadilan. Pada saat bersentuhan dengan kekuatan spiritual, kemuliaan hijau dingin menyebar dari pohon jiwa yang berduka dan melihat dari dekat. Rami, Cu Sing Yun merasakan kekuatan kecemerlangan hijau yang mulia, dan ada warna bersemangat di wajahnya. Tiba-tiba, pola pedang di alisnya menggeliat cahaya lubang hitam mekar, dan lubang hitam-lubang mengerikan datang dan jatuh. Di depannya, dengan munculnya epi lubang hitam, cahaya hijau menggigil dan tidak berani bergerak lebih dekat ke Cu Sing Yun, tetapi meresapi semua bagian ruang batin, seolah-olah mengubah tempat ini menjadi tanah jiwa yang mati. Ini adalah benda mati legendaris. Kekuatannya memang kuat. Untungnya, Ye Chang Kong memiliki pengetahuan sendiri dan tahu bahwa dia tidak dapat mengendalikan hal ini. Jika tidak, aku takut bahwa Kaisar Qian Wu telah berubah menjadi tanah kosong. Cu Sing Yun terbungkus lubang hitam. Cahaya, melihat ke dalam kayu jiwa yang bersalah, bahkan lebih berapi-api. Saya melihatnya melangkah mundur beberapa langkah, tangan kanannya membentang, nyala api yang sangat panas naik ke langit, dan akhirnya jatuh ke telapak Cu Sing Yun, seperti makhluk hidup, terus-menerus melompat dan bergerak. Melihat masa lalu dengan hati-hati, nyala api menunjukkan warna ungu merah, dan seluruh tubuh mengembuskan nafas yang panas dan kejam, tampaknya mampu menelan semuanya, dan di jantung nyala api, hantu harimau yang marah muncul dan kepalanya naik. Apakah akan mengaum ke langit? Nyala api ini luar biasa. Di masa lalu, sebelum Cu Sing Yun pergi ke pavilion Wan Jian, ia meninggalkan Wan Shuo di Kitian Feng dan menggunakannya sebagai sumber api merah untuk memasok semua alkemis untuk memperbaiki obat. Dengan cara ini, tidak hanya tingkat keberhasilan alkimia, master alkimia dapat ditingkatkan, tetapi juga kekuatan besar Kitian Feng dapat digunakan untuk terus mengumpulkan sumber daya dan hal-hal, dan membiarkan api binatang itu berevolusi lagi. Anda tahu, inti dari api binatang adalah iblis kuno yang lemah daging dan makanan yang kuat, binatang itu adalah prajurit, serigala adalah general, harimau adalah raja, singa adalah kaisar, dan naga adalah rasa hormat. Setiap kali berkembang, ia dapat mengubah api binatang. Kekuatannya lebih mendominasi. Sekarang, jantung api dari 10.000 binatang kebakaran adalah dalam bentuk seekor harimau, yang merupakan jantung api dari jiwa macan, yang berarti bahwa ia berada di tingkat ketiga. Keberadaan 10.000 binatang buas tidak tertandingi. Sumber daya yang diperlukan untuk setiap evolusi tidak bisa diperkirakan. Evolusi ke jantung api jiwa macan sudah menjadi batas saat ini. Suara Cuxing Yun sedikit bermartabat, dia melihat itu beranjak pergi, memandang pohon ketidakadilan di kehampaan, hati tiba-tiba melompat. Buksing Avenue, kayu bisa menyala. Sebagai harta aneh surga dan bumi, kayu dari jiwa pengaduan secara alami sangat besar. Tidak diragukan lagi ini merupakan pelengkap hebat bagi ribuan kebakaran binatang buas, yang sepenuhnya dapat menggerahkan semua potensi. Justru karena ini bahwa Cuxing Yun sangat gembira ketika dia melihat kayu ketidakadilan, bahkan jika dia adalah seorang kaisar yang kuat dari Kaisar Wu, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi setelah keduanya bertemu. Ubah. Mata Cuxing Yun menatap ke depan dengan harapan dan mengirim api binatang ke dalam kehampaan. Ketika api menyentuh hijau yang mulia, itu segera dinyalakan dan api mekar, menunjukkan warna hijau gelap yang misterius dan menunjukkan dingin yang kuat perasaan. Selain itu, bertentangan dengan harapan Cuxing Yun, setelah menghubungi bisfire dan pohon jahat-jahat itu tidak dengan paksa menelannya. Keduanya terus semakin dekat dan menyusup, dan mereka tampaknya bergabung satu sama lain. 10.000 binatang buas adalah nyala api yang paling mendominasi, dan kayu ketidakadilan mewakili keabadian dan kematian. Keduanya ada, perbedaannya terlalu besar, tetapi sangat berbeda, tetapi membiarkan kedua hal itu menyatu. Cuxing Yun tampaknya membuka pintu lima elemen dan segera menyadari banyak kebenaran dunia. Pada saat yang sama, ia juga melahirkan ribuan keraguan, matanya menatap tajam ke langit. Ia sangat memperhatikan bahwa kayu ketidakadilan sedang berubah, dan butiran kayu yang tidak jelas menghilang, dan pola yang diganti adalah pola api dan pola api ribuan binatang buas. Pada saat yang sama, api 10.000 binatang buas juga berubah, dan hantu harimau yang marah di hati yang tidak ada lagi. Sepertinya ada jiwa yang lahir darinya, seolah-olah itu tidak nyata, bahkan Cuxing Yun tidak bisa sepenuhnya melihat. Adegan ini terlalu misterius, membuat Cuxing Yun agak pelupa, tetapi pada saat ini, alisnya berkedut sedikit, seolah-olah merasakan sesuatu, dia segera mengembalikan pandangannya. Cuxing Yun meninggalkan batu reinkarnasi dan muncul kembali di ruangan itu, tetapi ketika dia melihat matanya mengembun, kekuatan spiritual mekar, seperti jaring tak terlihat tanpa bayangan, menyebar ke segala arah, menutupi seluruh gedung perimabu. Ayo, sebuah kata-kata yang tidak mengejutkan memuntahkan perlahan dari mulut Cuxing Yun, suara berdengung terdengar, dan cahaya ungu samar milik mekar dewa udara mekar, menerangi seluruh ruangan. Setelah Suyu, Ziguang menghilang, dan sosok Cuxing Yun juga menghilang, aku tidak tahu harus kemana. Saat malam semakin dalam, Zuixian Lou memudar dan menjadi lebih tenang. Di dalam ruangan, Qian Yuxin tidak memasuki kondisi kultivasi, dia melihat bahwa dia melepas topeng kulit manusianya untuk mengungkapkan wajah King Guo King Cheng. Bawang hijau dan tangan batu giyok terangkat sedikit, dan bulu biru diletakkan di tubuhnya. Gerakannya sangat hati-hati, karena takut akan ada kerugian, pakaian neon diisi dengan cahaya biru muda, menghantui jantung hujan kering, memadamkannya seperti peri-peri, memperlihatkan temperamen debu. Seratus juta batu roh, hanya untuk membuat napas buruk benar-benar ajaib. Qian Yu menghina di mulutnya, tetapi wajahnya penuh senyum, dan wajah tegas Cuxing Yun muncul di benaknya. Sudah lama sejak Cuxing Yun muncul, dan baru setengah hari, tetapi dalam waktu singkat ini, hati hujan kering telah mengalami banyak keputusasaan, kekhawatiran, dan kebahagiaan. Dia tiba-tiba merasa bahwa perburuan ini mungkin merupakan hadiah yang diberikan kepadanya oleh surga, memungkinkannya untuk bersatu kembali dengan Cuxing Yun dan mengalami keindahan yang belum pernah dialami sebelumnya. Pada saat ini, pikiran Qian Yu Xin menggigil. Matanya melihat jauh, tetapi ada napas samar dan akrab dari sana, dan dia bergegas menuju Zuixian Lo dengan cepat. Gan Ao Feng, jantung Qian Yu memancarkan cahaya yang tak berdaya, mengandalkan bubuk roh Tibet, meskipun dia bisa bersembunyi untuk sementara waktu, tapi itu akan bertahan selamanya, tapi aku tidak berharap bahwa kecepatan pihak lain begitu cepat. Melihat ini, Qian Yu tidak ragu-ragu, sosoknya melintas, dan dia bergegas keluar dari ruangan. Latihan kultifasi Qian Ao Feng telah mencapai Tian Ling rangkap 3. Sebagai kepala pasukan terlarang, dia sangat bijaksana. Kali ini di sekitar menara mabuk, dia pasti akan siap. Dia harus segera memberitahu Cuxing Yun. Jantung hujan kering di pakaian neon Lan Yu, secepat kejutan, menyapu kamar Cuxing Yun, tapi yang mengejutkan, ruangan itu kosong. Bagaimana dengan Cuxing Yun, kemana dia pergi? Mata Gan Yu tertuju, tetapi dia tidak pergi sendirian. Sosoknya terus berkedip, dan dia mencoba yang terbaik untuk menemukan bayangan Cuxing Yun. Ketika dia melakukan perjalanan melalui Zuixian Low, di luar Zuixian Low, sebuah tim yang terdiri dari 100 orang telah mendekati, semua orang mengenakan baju besi hitam dan memegang pedang panjang, dan atmosfer dari kekuatan duniawi dilepaskan secara bebas, membuat ruang menjadi padat. Kaku, Kian Ao Feng mengenakan jubah emas umu dan dia tinggi. Dia berdiri di depan tim. Dia menatap Zuixian Low, dan berkata dengan suara nyaring, pasukan terlarang, jangan masuk jika kamu berani tidak patuh berdiri. Ketika bahasa itu jatuh, ratusan roh tanah yang kuat di belakangnya berlari keluar, seperti hantu, dan langsung berlari ke Zuixian Low. Kemudian, setelah ledakan suara bising, seluruh Zuixian Low menjadi kacau. Kian Jiao Tu, apa maksudmu? Pada saat ini, Zuixian Low dengan cepat berjalan keluar dari seorang pria parubaya yang berasal dari keluarga Ye dan merupakan pelayan Zuixian Low. Atas nama seorang raja, aku mengejar dan membunuh para buron pelarian. Setelah diselidiki, para buron bersembunyi di Zuixian Low. Sekarang, aku secara alami diperintahkan untuk bertindak. Mata Kian Ao Feng tidak bergerak, dan dia terus menatap pemabuk itu. Xian Low, bahkan di bawah perintah raja, kamu harus mendapatkan persetujuan dari keluarga Ye. Kamu harus tahu status keluarga Ye di kota Zunwu, haruskah kamu tahu lebih baik daripada siapapun? Masalah ini dilaporkan ke Ye Changkom. Namun, pada saat dia berbalik, kekuatan dingin yang mengerikan turun di sepanjang lengan Kian Ao Feng, turun ke tubuh pelayan, membekukannya semua di tempat. Gan Ao Feng, kamu berani menantang keagungan keluarga Ye. Manager berteriak dengan marah. Kota Zunwu saat ini telah berubah. Segala sesuatu di dalam dan di luar kota Kekaisaran berada di bawah kendaliku. Keluarga Ye ada di mana-mana. Aku bahkan tidak memikirkannya. Ketika orang tua Ye Changkom meninggalkan Bea Cukai, dia akan mati. Di tanganku. Kata-kata Kian Ao Feng dingin, telapak tangannya terus menekan, dan akhirnya jatuh di kepala pelayan, dan kekuatan spiritual meledak menghancurkan kepala yang terakhir menjadi naksir. Kematian manager itu terlihat oleh orang yang tak terhitung jumlahnya. Setelah keheningan singkat, ruang menjadi sangat kacau. Kerumunan melarikan diri atau berseru. Api jatuh dan mencemari ukiran kayu. Api segera dinyalakan dan keseluruhan langit malam bersinar terang. Di loteng, Kian Yuksin membawa pemandangan ini ke matanya. Dia mengertakan gigi dan hanya berbalik, tetapi menemukan bahwa empat sosok dengan tergesa-gesa mendekat, dan dia berteriak ketemu. Suara gemuruh pecah, dan keempat sosok itu menembak pada saat yang bersamaan, dan pedang itu ringan, mencabik-cabik tanah dari retakan yang tak terhitung jumlahnya, dan hampir jatuh di jantung hujan yang kering. Semburan cahaya biru pecah, berbahaya menghindari cahaya pisau invasi. Namun di belakang Gan Yuksin, sebuah gambar hantu burung roh muncul, kecemerlangan cahaya melintas, dan tubuhnya terangkat ke langit. Tidak ada yang bisa menyentuh tubuhnya selama setengah menit, ringan dan fleksibel. Namun, Kian Yuksin tidak menghela nafas lega karena dia berdiri di depannya dengan Ao Feng yang dingin dan kering, di sekeliling tubuhnya, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip mengelilingi dan memblokir kekosongan. Raja ini sangat baik, ia telah mencapai peringkat lima pola. Haruskah Tuan membelinya untuk Anda? Kian Ao Feng memeluk dadanya dengan tangannya, nadanya tidak tergesa-gesa, dengan perasaan main-main. Tuan, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan, jawab Gan Yu dengan suara rendah, tetapi diam-diam berdoa dalam hatinya, berharap bahwa Cu Sing Yun tidak akan muncul. Situasi saat ini, segera setelah ia muncul, kemungkinan akan dibulatkan ke kematian. Mataku ada di seluruh kota Zunwu, apakah menurutmu kalimat ini bisa menipu aku? Nada bicara Kian Ao Feng menghina, melirik ke sekeliling, mengangkat alisnya, atau orang itu tahu bahwa aku datang sendiri, ketakutan dan terperangah, dan melarikan diri langsung. Tutup mulut untukku. Wajah Gan Yuksin sangat buruk, tetapi terlebih lagi, Gan Qiang yang lebih bangga adalah, dengan sedikit lambayan jarinya, dia memerintahkan, dan turunkan dia. Ratusan roh bumi yang kuat melesat. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual itu seperti jaring yang tak terlihat, mengikat tubuh jantung hujan yang kering. Tidak peduli bagaimana dia melarikan diri untuk menghindari aura, masih terlalu padat dan sulit untuk menemukan celah. Dalam keputusasaan, Kian Yuksin mengeluarkan pedang blue ray, dan pedang membalikkan hujan, bersiap untuk membunuh darah dengan paksa. Dalam situasi ini, sangat bodoh untuk berpikir untuk melarikan diri ke kehidupan. Rasa dingin pada tubuh Kian Ao Feng sangat kuat, dan ada lengkungan kejam di sudut mulutnya. Kehidupan seorang wanita dengan aroma yang begitu indah bukanlah sia-sia jika dia tidak menikmatinya dengan serius. Berani kamu? Merasakan kejahatan Gan Ao Feng, wajah Gan Yu berubah sangat, dan amarahnya meledak. Kenapa aku tidak berani? Kian Ao Feng tertawa liar, semua dengan cahaya jahat di wajahnya, pria itu tidak mengeluarkan biaya untuk membeli payet bulu biru ini, yang menunjukkan bahwa dia tertarik padamu dan ingin melakukan segala yang dia bisa untuk menyenangkan kamu. Jika dia tahu bahwa wanita yang dicintainya akan menjadi budak yang sederhana, menderita penghinaan, dan tidak tahu seperti apa rasanya di dalam hatinya. Perasaan ini benar-benar luar biasa. Omong-omong, fitur wajah Kian Ao Feng menjadi terdistorsi, dan semua matanya penuh dengan cahaya arogan dan arogan, seperti orang gila yang telah kehilangan alasannya. Bodoh! Kian Yuxin menghirup dan menunjuk ke Kian Ao Feng, mengatakan aku dan Cu Sing Yun hanya bertemu satu sama lain, dan persimpangan sangat dangkal. Bagaimana mungkin ada hati yang penuh kasih satu sama lain, apakah anda pikir anda bisa memaksanya keluar dengan menangkap saya? Dalam situasi seperti itu, Kian Yuxin telah sepenuhnya menyerah, dan tidak ada jalan keluar. Dia sekarang hanya ingin Cu Sing Yun pergi dengan aman. Di depan kekuatan Kian Ao Feng, Cu Sing Yun hanya memiliki satu jalan mati. Benarkah? Gan Ao Feng mencibir, kalau begitu aku akan mencobanya untuk melihat apakah orang itu akan muncul. Dengan gelombang telapak tangan, penduduk bumi yang kuat mulai lagi, dan bila yang kejam melewati kekosongan, membuat suara mendesis untuk menghancurkan udara, dan tubuh di sekitar jantung hujan yang kering penuh dengan cahaya pisau, membunuhnya gila. Tubuh Kian Yuxin bergetar, dan roh burung hantu menjadi sepasang sayap biru, menutupi punggungnya. Sayap mengepak di kipas, terus-menerus berkedip dalam cahaya ribuan pisau, begitu cepat sehingga sulit untuk ditangkap. Apakah masuk akal untuk mengetahui bahwa Anda tidak terkalahkan? Apakah ini bermakna? Kian Ao Feng menatap jantung hujan kering di bawah langit, dan telapak tangannya melambai lagi. Cahaya dingin membekukan kekosongan dari kekosongan, dan bersiul menuju jantung hujan kering. Di masa lalu, melihat cahaya dingin es turun, cahaya tiba-tiba menyebar, dingin menyelimuti langit, membentuk kekuatan spiritual surga dan bumi menjadi beku berat, dan tubuh jantung hujan kering juga bergetar tiba-tiba, memperlihatkan sosok itu pada kehampaan. Deru gemuru pisau menghantam, dan dalam beberapa saat, jantung hujan kering dikelilingi oleh Daomang. Di bidang penglihatan, Daomang mendominasi, terus-menerus dicetak menjadi dua muridnya, dan bahkan membuatnya merasakan keputusasaan dan ketidakberdayaan. Apakah kamu akan berakhir setelah semua? Ekspresi Kian Yuxin putus asa. Dia mengencangkan pedang panjang di tangannya. Dalam pikirannya, adegan kenangan perlahan melayang, dan akhirnya berhenti ketika dia dan Cus Sing Yun bertemu untuk pertama kalinya. Jalur pedang. Dalam benaku, suara empat karakter terdengar tanpa peringatan. Pada saat yang hampir bersamaan, lengan jantung hujan kering bergetar, dan perasaan pencerahan yang kuat menghantam hatinya, dan dia membuat gelombang pedang bawah sadar. Ketika pedang menyala, hati hujan yang kering merasa bahwa dia dan pedang panjang itu diintegrasikan ke dalam satu tubuh, jantung bergerak pedang keluar, dan cahaya pedang yang memancar keluar di sepanjang lengannya, dia bisa melihat dengan jelas setiap inci jejak cahaya pedang, dipotong berat. Teriakan pahit keluar, di depan mereka, sosok beberapa pasukan darat yang kuat mundur, lengan mereka terpotong rapi, dan darah disemprotkan keluar, membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung mereka. Bagus dan kuat, ini lintasan pedang. Mata Kian Yuxin penuh dengan luar biasa. Dua tahun lalu, Chu Sing Yun mengusulkan lintasan pedang untuk membuat Kian Yuxin mengerti, dan barusan, dia akhirnya menyadari apa lintasan pedang itu. Sebuah pedang ditikam, dihancurkan, dan beberapa orang terluka parah. Sungguh menakjubkan. Namun, menunggu hujan kering untuk bernafas lebih, ribuan pedang muncul lagi dalam penglihatannya, lebih kuat dan lebih mendominasi, bahkan hampir, di belakangnya, ada lebih dari selusin pedang dingin yang dingin bermekaran. Hati Kian Yu melihat serangan yang menuangkan seperti badai hujan. Wajahnya pucat dan perutnya adalah musuh. Musuh sangat sengit, dia sudah tidak bisa dihindari. Lagi pula, ada terlalu banyak lawan, ada seratus orang, dan dia, dengan hanya satu orang, bagaimana Anda bisa menjadi musuh? Dengan desahan di hatinya dan hati hujan kering, sekali lagi wajah tegas Chu Sing Yun melayang, dan segera, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak, Chu Sing Yun, segera tinggalkan kota Zunwu, harus hidup. Suara itu belum selesai, di samping telinga jantung hujan kering, hembusan angin tajam tiba-tiba terdengar, dan bayangan hitam terbang keluar dari kehampaan, dan kemudian muncul di depan jantung hujan kering, cahaya pedang yang terang dan ganas, mekar pada saat ini, dan terbuka. Cahaya pedang menyapu kekosongan seperti hujan deras dan badai, memusnahkan semua bila pedang, dan jatuh pada tubuh roh-roh bumi. Dalam sekejap, dengan jantung hujan kering sebagai pusatnya, nuoda kosong, pilar darah yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke langit, tetesan darah seperti hujan, dan mereka tersebar, dan di bawah langit, itu adalah tubuh yang selamat yang hangat, diam-diam memberitahu adegan mengejutkan tadi. Roh-roh bumi yang kuat di bidang penglihatan semuanya jatuh ke tanah dan berubah menjadi mayat, yang membuat sepasang mata yang indah dari jantung hujan kering tidak dapat membantu menyipitkan mata. Kemudian, dia melihat sosok kurus yang sudah dikenalinya, berdiri di depannya. Chu Sing Yun, kamu, bagaimana penampilanmu? Karena keterkejutan itu, suara Qian Yu Xin sedikit bergetar, tetapi ketika dia melihat sosok kurus itu menoleh, dia tersenyum ringan padanya dan dengan santai berkata, kenapa? Kamu benar-benar berpikir apakah saya melarikan diri? Pertanyaan retoris ini segera membuat Gan Yu sedikit bingung dan menggelengkan kepalanya dengan panik, aku, aku tidak berpikir kamu akan melarikan diri, hanya, Chu Sing Yun tersenyum lagi, memotong pembicaraan Gan Yu Xin lagi, dan berkata pelan, jangan lupakan perasaan barusan, kamu bisa melihat lintasan pedang dengan mengendalikan pedang dengan hatimu, dan ini adalah kunci untuk kesatuan manusia dan pedang. Mendengar kata-kata itu, Qian Yu menganggup tanpa sadar, dan tiba-tiba dia sepertinya memikirkan sesuatu, matanya melebar, dan dia bertanya pada Chu Sing Yun dengan takjub, apakah kamu baru saja mengatakan suara itu sekarang? Ketika dia mengatakan ini, Qian Yu tidak mempercayainya. Situasi sekarang terlalu berbahaya. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan dikepung, dan tidak akan ada akhirnya. Pada saat yang berbahaya, bagaimana mungkin Chu Sing Yun membuat suara tanpa diketahui oleh semua orang? Namun, jika Chu Sing Yun tidak membuat suara itu, lalu mengapa dia mengatakan kata-kata seperti itu, seolah-olah hati hujan kering bisa memahami lintasan pedang, dia sengaja melakukannya. Yang paling penting adalah bahwa waktu penampilan Chu Sing Yun terlalu tepat waktu, dan tidak menyakiti hati Qian Yu. Sebenarnya, Qian Yu menebak dengan benar. Dari awal sampai akhir, Chu Sing Yun tidak meninggalkan menara Suif Sian, juga tidak melarikan diri. Dia memasuki keadaan gelap, terus mengamati situasi keseluruhan secara rahasia, dan menggunakan kekuatan spiritual untuk mengirimkan suara untuk mengerimkan hatinya. Dia bisa melihat untuk waktu yang lama bahwa ranah hati hujan kering berada dalam kemacetan, dan itu membutuhkan kesempatan luar biasa untuk berhasil menerobos dan memasuki ranah manusia dan pedang. Semuanya barusan adalah peluang yang diciptakan oleh Chu Sing Yun. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik. Biarkan aku melakukan semuanya selanjutnya. Chu Sing Yun secara alami merasakan tatapan terkejut Yu Xin yang kering. Dia bahkan menemukan bahwa dry Yu Xin agak tak berdaya dan matanya mengelak terlihat sangat menyentuh. Serahkan padamu. Pada saat ini, sebuah pidato yang keras dan arogan terdengar, memecah suasana mempesona Chu Sing Yun dan Qian Yu Xin. Tapi melihat tidak jauh di depan, Qian Ao Feng melangkah maju, dan di telapak tangannya, saya tidak tahu kapan tombak perak muncul. Tubuh pistol itu dingin, dan ada semburan pembunuh yang lebih besar. Seseorang dari roh bumi lapisan ketujuh di daerahmu benar-benar mengucapkan kata-kata ini, jadi dia tidak takut angin menyiup lidahnya. Qian Ao Feng sangat sombong, dia merasa bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi sombong. Di matanya, latihan kultifasi Chu Sing Yun tidak lain adalah tujuh kali lipat dari roh bumi, yang jauh darinya. Baru saja, alasan mengapa Chu Sing Yun mampu menghancurkan banyak orang kuat roh bumi adalah sebagian besar menggunakan beberapa jenis senjata kerajaan. Menurut sumber intelijen, putra ini memiliki kekayaan besar, jadi pasti ada banyak benda kerajaan di tubuhnya. Selama dia terbunuh di tempat, kekayaan dan benda kerajaan ini akan menjadi milikku. Qian Ao Feng terus berpikir dalam hatinya memikirkan hal itu, dia tampaknya menganggap Chu Sing Yun sebagai anak laki-laki kaya, dengan keserakahan di sekelilingnya. Chu Sing Yun Qian Yu Xin menarik lengan Chu Sing Yun dan menurunkan suaranya, berkata tombak di tangan Qian Ao Feng adalah senjata kerajaan berbutir lima, bahkan jika Anda dan saya tidak bisa melawan bersama, kami akan segera mengalihkan dan melarikan diri, mungkin ada hikmahnya. Melarikan diri Kota Zunwu begitu besar, di mana Anda bisa melarikan diri? Qian Ao Feng mendengar kata-kata hati hujan kering, dan langsung tertawa keras, tombak bergetar lembut, menusuk dada Chu Sing Yun. Mati, di antara dua murid Qian Ao Feng, niat membunuh Kirmizi telah menyebar. Roh tiga roh Tian Ling tersebar secara sewenang-menang, dan seluruh kekosongan tersumbat oleh es, sehingga sulit bagi tubuh untuk bergerak. Budidaya rangkap tiga Tian Ling, ditambah dengan tombak perakian Han, pukulan pelatih kepala sudah cukup untuk membunuh empat orang Tian Ling. Tampaknya dia tergerak untuk membunuh orang ini. Dia tidak punya cara untuk pergi ke surga, itu sangat bodoh untuk meminta pahlawan untuk menyelamatkan kecantikannya. Begitu tombak dingin jatuh, daging dan lautan roh akan terhalang oleh es, dan akan berubah menjadi serpihan es yang bisa mati di tangan guru. Haruskah dia mati tanpa penyesalan? Tembakan abis-habisan Qian Ao Feng tampaknya mengejutkan kerumunan, tiba-tiba, sebuah lelucon muncul, yang semuanya menganggap Chu Sing Yun sebagai orang mati. Adapun Qian Yu Xin, wajahnya menjadi pucat sekarang, matanya yang indah terangkat tapi dia melihat alis pedang Chu Sing Yun meringkuk dengan erat dan matanya memancarkan kecemerlangan yang aneh. Ekspresi ini tampaknya tidak menghadapi ekspresi bermartabat dari musuh yang kuat, tetapi mengungkapkan rasa jijik yang kuat, seperti lalat berdengung di telinga sepanjang waktu, membuat orang sangat tidak sabar. Chu Sing Yun perlahan memindahkan tatapannya. Ketika dia menyentuh Qian Ao Feng, dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya sesuka hati. Telapak tangan ini sangat kasual, membuat semua orang berpikir bahwa Chu Sing Yun telah menyerah, tetapi telapak tangan ini jatuh di mata Qian Ao Feng, tetapi tampaknya mengandung misteri yang tak terbatas, dan wajahnya langsung menjadi kaku, memperlihatkan kejutan. Warna, dingin menyentuh telapak tangan Chu Sing Yun, dan dalam sekejap itu berubah menjadi ketiadaan, dan bahkan tenda dingin pada senjata kerajaan dari senjata kerajaan menjadi tumpul dan kusam pada saat ini, seolah-olah takut dengan kekuatan sengit Chu Sing Yun, dia gemetar. Adegan yang aneh, Qian Ao Feng benar-benar menatap matanya, hatinya seperti sambaran petir, dan mendengus, seolah ada seteguk darah yang keluar dari mulutnya. Apa ini artinya? Qian Ao Feng bertemu dengan mata Chu Sing Yun, dan di mata yang gelap tidak ada kejutan, tidak ada sukacita, tidak ada sedikit gelombang, yang membuat wajahnya berubah secara drastis, matanya kaku di sana, dan segera, sangat jelas muncul di tubuhnya. Jejak tangan, diikuti oleh tubuhnya, mulai runtuh telapak tangan, merobek tubuhnya dengan keras. Bergemuruh, kabut darah meledak, dan warna merah tua membuat malam itu sangat tidak kompeten, pada saat yang sama itu juga mengejutkan pikiran orang banyak. Kepala tentara terlarang, Qian Ao Feng, yang dibudidayakan oleh Tian Ling Triple, meninggal dan mati di tangan Chu Sing Yun. Dengan hanya satu telapak tangan, tubuh padam dan jiwa menghilang. Orang ini pasti memiliki kekuatan tersembunyi. Kerumunan menggigil dengan ganas, dan Chu Sing Yun menamparkan Qian Ao Feng dengan telapak tangannya. Metode ini, bagaimana mungkin hanya ada roh ketujuh bumi, harus mengolah beberapa metode rahasia, jadikan mereka salah dan sembunyikan Siu sebagai disembunyikan. Hao Qian, apakah ini kekuatan sebenarnya dari Chu Sing Yun? Wajah Qian Yuxin tungkul. Dia melarikan diri dengan Chu Sing Yun, berusaha menghindari pengejaran Qian Ao Feng. Tanpa diduga, di mata Chu Sing Yun Qian Ao Feng, adalah lalat menjengkelkan yang bisa dibunuh dengan mudah. Kamu benar-benar membunuh pelatih kepala, tidakkah kamu tahu bahwa pelatih kepala telah diambil oleh Master Ji sebagai murid yang didakwakan. Seorang pria yang kuat di bumi berkata dengan gemetar, mencoba untuk mengintimidasi Chu Sing Yun dan mencegahnya untuk terus menembak. Tapi Chu Sing Yun hanya melirik matanya, dan mengalihkan pandangannya, telapak tangan kanannya diperas, membawanya sebagai pusat, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba melesat keluar, membunuh segalanya. Suara-suara teradam berturut-turut datang, dan setiap pedang cahaya, dengan kekuatan penghancurnya, menembus hati para penduduk bumi yang kuat itu dengan akurat, dan tubuh itu jatuh ke tanah, dan bahkan teriakannya sudah terlambat. Tak lama, dalam kehampaan, hanya Chu Sing Yun dan Kian Yu Xin yang tersisa, dan sisanya semuanya berubah menjadi mayat, yang tersebar di tanah dalam kekacauan, tanpa jejak vitalitas. Pada titik ini, 100 roh bumi, penguasa roh surga, tersapu di antara telapak tangan dan cengkeraman Chu Sing Yun. Kian Yu Xin jatuh ke dalam stagnasi sampai Chu Sing Yun muncul di depannya, sebelum tiba-tiba terbangun, mata yang indah terangkat, wajah ketekunan masih begitu akrab, tapi entah bagaimana, ada keanehan yang kuat masuk akal. Tuan Ji, apakah kamu pernah tahu? Chu Sing Yun mengulurkan tangannya dan melambai di depan mata Kian Yu Xin, sambil bertanya dengan lantang. Beberapa hari yang lalu, sekelompok orang kuat misterius datang ke kota Zunwu, yang menyebabkan dinasti Kian Wu jatuh ke dalam kekacauan. Orang kuat Yin dan yang dipimpin oleh nama keluarga Ji, dihormati sebagai Tuan Ji. Tubuh masih kagum. Pada saat ini, dia melirik cahaya, sepertinya mengingat sesuatu, dan buru-buru berkata, aku samar-samar ingat bahwa malam ini, Gan Yin akan berpesta pahala kekuatan utama dan bersama-sama menyimpulkan perjanjian. Akan menghadiri jamuan ini. Kami membunuh Kian Ao Feng dan membantai tentara terlarang lagi, yang pasti akan memancing kemarahan Gan Yin. Pada saat itu, sebagian besar orang dewasa musim itu juga harus menembak. Memikirkan ini, seluruh tubuh Kian Yuksin bergetar. Kekuatan pria kuat Yin yang itu menakutkan, pada hari itu, justru karena tembakan Master Ji, Gan Shao akan terluka para dalam koma, dan istana akan mati dan terluka yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh ke tangan Gan Yin. Ini adalah mimpi buruk bagi Kian Yuksin, dan dia tidak ingin menghadapinya juga. Sementara Tuan Ji itu belum menembak, kami segera meninggalkan kota Zunwu, dan Yin dan yang marah. Aku takut bahwa seluruh kota Zunwu akan dihancurkan. Seluruh wajah Gan Yuksin penuh dengan ketakutan, dan dia menoleh, tapi dia menemukan sukacita di mata Chu Sing Yun. Semua orang berkumpul di istana, tapi itu menyelamatkanku banyak usaha. Ayo pergi, kita langsung pergi ke istana dan melihat apa yang suciji. Tatapan Chu Sing Yun bergerak, dan akhirnya fokus pada posisi istana. Dengan lengannya menyelidik, dia langsung menyapu langit dengan hati hujan kering, dan berlari ke arah istana tanpa melihat ke belakang. Chu Sing Yun, kamu gila. Di langit malam, tubuh Kian Yuksin masih bergetar, dan dia takut dengan kata-kata Chu Sing Yun. Yang terakhir, tidak hanya tidak melarikan diri, tetapi juga meluncur ke istana, yang mengejunkannya sehingga sulit untuk berbicara. Saat ini, istana kerajaan, penguasa pasukan yang mengumpulkan semua dinasti, memiliki momentum besar dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan gigi yang misterius juga hadir. Sekarang memasuki istana kerajaan itu hanya untuk menemukan kematian. Dibandingkan dengan kepanikan Gan Yuksin, Chu Sing Yun tampak sangat tenang dan berkata ini saat yang tepat bagi semua orang untuk berkumpul di istana. Apakah Anda tidak ingin membunuh Gan Yin dan merebut kembali kekuatan kekaisaran? Tentu saja saya pikir, itu hanya wajah Kian Yu pahit, tetapi apa yang ingin dia katakan, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, saya takut mentalitas Chu Sing Yun akan terpukul. Lagipula, tidak semua orang bisa mengalaminya terlebih dahulu. Seberapa kuat, dengan makna yang tersirat dari Kian Yuksin, tentu saja Chu Sing Yun tahu bahwa dia tidak banyak bicara, dan dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dengan diam-diam meningkatkan kecepatan hingga ekstrim dan langsung pergi ke istana. Cepat, pada kecepatan penuh Chu Sing Yun, keduanya seperti terbang di langit, memotong malam, dan telinga, berburu oleh angin, bisa hampir ratusan meter jauhnya di hampir setiap kedipan mata. Kecepatan mengerikan ini membuat wajah cantik Gan Yu menjadi keputihan, dia melihat ke bawah dan mendapati bahwa dia berdiri di ketinggian, dengan pandangan sekilas, dia bisa membuat seluruh istana terlihat. Merasa demikian, dia belum pernah mengalaminya, dan sangat nyaman, seolah-olah dia bisa mencapai tempat manapun di dunia ini selama dia memikirkannya, secara bebas dan bebas. Dia menggerakkan matanya sedikit dan melihat ke arah Chu Sing Yun. Yang terakhir tidak berbicara, rambutnya yang hitam berkibar karena angin malam. Sepasang mata gelap berisi cahaya ilahi, seolah-olah dia bisa melihat semuanya, tajam dan dalam. Pada saat ini, Kian Yuksin tampak sedikit gila, dan melupakan kepanikan dan ketakutan di dalam hatinya, diam-diam menikmati puisi seperti mimpi. Bahkan, dia berpikir, jika langit malam ini abadi, betapa bagusnya itu. Pada saat yang sama, di kedalaman istana yang terang-benderang, sebuah istana yang menjulang berdiri di sini, dan banyak pasukan yang dipenjara dengan rapi ditempatkan di luar aula, selangkah demi selangkah, dengan suasana yang sangat khidmat. Sosok yang tak terhitung jumlahnya sudah berkumpul di aula. Gaun dari tokoh-tokoh ini mahal, kuat, dan jelas mereka semua berada di posisi tinggi. Di aula tinggi aula, seorang lelaki kurus sedang duduk. Wajahnya tipis, memberi kesan licik berbahaya. Mengenakan jubah raja, tetapi tanpa roh raja, sangat canggung mengangkat tangan. Pria kurus ini luar biasa. Di sisi kanan Kianyin, ada seorang pria misterius dengan jubah hitam di sekujur tubuhnya, dia duduk dengan tenang dengan kepala sedikit melorot, menutupi fitur wajahnya dengan jubah dan topinya, sehingga dia tidak bisa melihat penampilan sama sekali. Namun, tidak ada yang berani berbicara tentang keberadaannya, bahkan matanya tidak berani melihatnya langsung, bahkan Kianyin. Ketika berbicara, dia harus membungkukan punggungnya, menunjukkan rasa hormat dan kagum. Orang ini adalah lorji dari populasi, yang menghormati pelakunya kekacauan wuceng. Kalian, pada saat ini, Ganyin berdiri dan menghentikan diskusi semua orang. Tetapi ketika dia melihat sekeliling, dia berbicara dengan keras. Pada saat ini, Pavilion Wanjian, yang kuat langka, maka Luo Yun hanya akan bermain trik. Jika kita menaikkan tiang dan mengelilingi tanah, kita bisa bertarung dengan Pavilion Wanjian, memenangkan garis pesta. Dengan cara ini, kita tidak perlu membayar upeti tahun demi tahun, apalagi membayar sumber daya budidaya. Jika ditangani dengan benar, kita mungkin bisa menekan Pavilion Wanjian dan menjadi penguasa dinasti 18. Kata-kata Kianyin, dengan rasa godaan yang kuat, membuat orang banyak berapi-api dan mendesak untuk mencoba. Namun, mata orang banyak itu tidak memandang Ganyin, tetapi fokus pada tubuh Lord Ji, yang jelas, mereka semua tahu bahwa kekuatan sebenarnya berasal dari Lord Ji, dan hanya dia yang bisa membuat kantong dan kering. Yin hanyalah Raja Boneka. Dalam perenungan semua orang, Tuan Ji perlahan berdiri. Sosoknya sedikit kekar, dan suaranya penuh ledakan. Dia berkata dengan suara, semua orang di sini, dari semua dinasti, adalah penguasa kekuatan yang mendominasi partai. Agaknya dengan ambisi yang tinggi, Naloyun mengandalkan konspirasi. Trik merebut domain pavilion Wanjian dan klan bintang kuno, Anda menyerah, dan hanya akan menjadi tidak berguna dan biasa-biasa saja. Jika kamu menggunakan kekuatan di tanganmu untuk menyebabkan kekacauan di dinasti besar, pavilion Wanjian akan berantakan. Pada saat itu, aku akan mengambil tindakan dan menuntunmu untuk bertarung melawan Luoyun dan menjadi seseorang dalam satu gerakan. Suara itu terus menyebar, dan semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Setelah beberapa saat, kerumunan berlutut di satu lutut bertepatan satu sama lain dan berkata dengan hormat kepada Guru Ji, hormati perintah Tuan Ji. Menghargai perintah Tuan Ji, Gan Yin sangat gembira. Dia melangkah mundur beberapa langkah, dan juga berlutut berat di lutut kanannya. Matanya setipis tikus, dan ada kilatan mangga halus seolah dia melihat dirinya sendiri. Suang-suang Ying Zi memegang kekuatan nyata. Ayo bangun, Tuan Ji berkata dengan puas, dan membanting tangannya, duduk seperti raja. Dia melirik kerumunan di bawah, hanya bersiap untuk terus berbicara, tetapi dia sepertinya merasakan sesuatu, dan napasnya tiba-tiba menjadi keras. Bergemuruh. Hampir pada saat yang sama, gerbang istana yang tebal dan halus itu secara paksa dihancurkan oleh kekuatan yang mengerikan. Debu dan kerikil, bercampur dengan tubuh tentara terlarang, jatuh ke tanah dan akhirnya dipelintir menjadi daging cincang. Apa yang sedang terjadi? Wajah Qian Yin panik, dan dia membuka mulutnya. Seluruh bidang penglihatan adalah setelah kekuatan mengerikan itu. Dia tiba-tiba dikejutkan oleh enam dewa, dan dia dengan cepat menyusut untuk melawan. Raungan itu masih jernih dan bergema di seluruh aula. Ketika setelahnya benar-benar menghilang, aula yang megah dan luas telah berubah menjadi reruntuhan. Di tanah, di pilar batu giyok, dan bahkan pada desktop ada torso dan duri yang rusak. Darah hidung mencemari dinding, seolah-olah dalam neraka abi yang mengerikan. Para pemuasa kelompok kekuatan itu, masing-masing dengan luka-luka, darah terus mengalir dari tubuhnya, sama sekali tanpa gerakan mulia tadi, sangat malu, wajahnya penuh keraguan dan teka-teki, dan tidak tahu apa yang terjadi. Tubuh Tuan Ji, dikelilingi oleh sentuhan cahaya keemasan, cahaya keemasan seperti mahkota, menolak semua akibatnya, sepasang mata dingin menonjol dari jubah, jalan setapak memandang ke depan untuk dirinya sendiri. Sentil, pada saat ini, suara langkah kaki datang dari luar kuil. Di bawah perhatian semua orang, di langit malam diselimuti darah dan mayat, dua sosok perlahan muncul, satu pria dan satu wanita. Wanita itu, mengenakan gaun neon biru, terlihat langsing, dan terlihat cantik, tetapi dia tampaknya sedikit takut dan panik, matanya terus-menerus berkedip, dan napasnya sedikit cepat. Dan pria itu, yang mengenakan jas hitam, dengan punggung lurus seperti pedang, melangkah selangkah demi selangkah, dengan tenang dan tidak biasa, dengan tatapan samar yang tampak samar-samar, tanpa tanda-tanda ketakutan. Terlebih lagi, tatapan pria itu melewati kerumunan, dan jatuh langsung ke tubuh Tuan Ji. Sebuah busur jahat muncul di sudut mulutnya, dan dia dengan lurus berkata, Ji Yuan, kamu adalah wakil ketua gerbang emas, dan kamu datang ke dinasti Qian Wu. Jika Anda bergensi dan mendominasi, apakah Anda masih ingin membuat wajah? Terima kasih telah menonton!